Silahkan Oke, terima kasih Pak Kalau untuk eventnya AJTM ini baru pertama kali kita bergabung Tetapi ada yang luar biasa sekali yang kami dapatkan dari AJTM ini Mulai dari kemarin ada tour di TMI Jadi kita, hal baru buat kita, kita bisa mengetahui Taman Mini Indonesia Indah, Museum Indonesia, Wisata Burung Itu sesuatu yang luar biasa sekali Plus hari ini kita disuguhkan dengan banyak seller, buyer, orang-orang baru Yang kita bisa berbagi banyak hal informasi Karena umumnya buyer-buyer belum mengetahui Labuan Bajo khususnya La Prima Hotel La Prima Hotel ini ada di Labuan Bajo di ujung baratnya Flores Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman Asita Jakarta Travel Mart Kali ini kami, Asita Pariwisata, menyelenggarakan kembali Asita Jakarta Travel Mart Dan kali ini adalah yang ke-8 kali Untuk yang ke-8 kali kami lakukan di Hotel Sultan Dengan mengambil tempat di Lagoon Garden Hall Teman-teman semua, kita melakukan sesuatu yang inovatif Kali ini kita akan mengajak juga guide yang segera akan hadir bersama kita pada acara Free Dealing Kesempatan ini adalah membuat teman-teman kita semua mengenal lebih dekat para guide anggota HP tentunya Teman-teman semua, kita lihat bagaimana the crowd kita untuk acara ini Di samping para buyer, para seller saling bersinergi Kita juga melihat para asher Asher kali ini kami ajak dari SMK Pariwisata Sebagai hasil dari kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia usaha Kerjasama antara Asita Pariwisata dengan dunia pendidikan, dengan SMK Dan juga dengan perguruan tinggi pariwisata Kita lihat the crowdnya Selanjutnya kami akan mewawancara para seller, para buyer dan juga para asher Selamat siang Pak Muhammad Riki dari Sopo Insurance Bapak dari awal, dari pagi mengikuti acara AJTM Apa pesan dan kesan Bapak mengenai acara ini? Kesannya rame, sellernya banyak, bayernya banyak Kalau dibanding sama yang bulan sebelumnya tempatnya juga lebih gede Makanannya enak, good Terus ya lebih meriah aja sih Pak Lebih meriah? Karena tempatnya juga lebih besar Jadi kita lebih leluasa sama mungkin acaranya juga lebih banyak Oke Iya Oke, apa harapan dari Sopo Insurance untuk mengikuti acara AJTM seperti ini? Oke, kalau harapannya mungkin kalau dari saya mungkin setahun bisa 3 kali ya Pak ya Oke Jadi banyak buyer yang baru, banyak seller yang baru Iya Mungkin juga bisa sekali-sekali nggak di Jakarta Oke Di Bali misalnya atau di luar kota yang mana Ya itu sih harapan ya Baik, terima kasih Pak Muhammad Riki dari Sopo Insurance Iya, sama-sama Selamat siang Ibu Lili Gunawan Iya Elki Abadi Tour and Travel Iya, selamat siang Pak Selamat siang Ibu sudah mengikuti AJTM sejak pagi hari ini Iya, betul Apa yang Ibu dapatkan dari AJTM kita? Acaranya meriah banget, nggak seperti yang kemarin juga Hari ini tampaknya semua banyak buyer-buyer baru ya Kita datang pagi hari tadi aja udah full semua Jadi terus tadi ikut tabletopnya Banyak juga seller-seller baru yang hadir Yang memang benar-benar saat ini kita butuh gitu loh Jadi benar-benar bisa langsung dapat kontaknya Bisa buat kita ke depannya mau di link Bisa langsung ada kontak person yang bisa kita hubungin Mempermudah pekerjaan kita ke depannya gitu Baik, sebagai buyer Apa harapan Ibu untuk AJTM kita dan untuk pariwisata kita? Silahkan Terima kasih Harapan kita ke depannya sih bisa lebih maju lagi pariwisata Indonesia Dengan diadakannya acara-acara seperti ini Memperluas jangkauan kita semua ke teman-teman seller yang dipelosok Maupun teman-teman buyer juga Biar sesama kita juga ada saling koneksi, saling bantu Jadi pariwisata kita sama-sama kembangkan bersama Baik, terima kasih Ibu Lili Gunawan LTI Abadi Tusan Travel Selamat siang May Saputri, SMKN 9 Jakarta May sudah mengikuti acara AJTM sejak pagi hari tadi Apa yang May lihat mengenai AJTM 2023 ini? Dari yang saya lihat tentang AJTM 2023 Tentunya pertama acara ini sangat menarik Ramai dan juga memiliki tempat yang bagus Seperti desain-desainnya dan juga dari penyusunan acaranya Randaunnya dan juga makanannya Oke, apa yang Anda dapatkan? Apa manfaat dari AJTM 2023 ini untuk Anda? Kalau untuk saya pribadi ya Acara kali ini tentunya Ngebuat saya bisa lebih Punya banyak wawasan Lebih punya wawasan yang luas Karena pertama saya bertemu dengan banyak orang baru Entah itu dari pihak seller maupun pihak buyer Lalu saya jadi bisa berkomunikasi dengan baik Seperti menanggapi pertanyaan-pertanyaan seller atau buyer Terkait kendala yang telah dialami Dan juga saya dapat lebih Manajemen waktu Dikarenakan setiap table itu kan ada perpindahannya yang di waktu Jadi saya lebih bisa memanajemen waktu Oke Mai sekolah di SMK Pariwisata Apa harapan Mai mengenai Pariwisata Indonesia? Silahkan Kalau harapan saya mengenai Pariwisata Tentunya semoga Pariwisata ke depannya bisa lebih berkembang lagi Dan bisa lebih besar lagi Dan juga semoga bisa lebih maju Lebih kreatif dengan menciptakan lebih-lebih banyak ide lagi Oke Mai Saputri Iya Pak SMKN 9 Jakarta Terima kasih Terima kasih Pak Oke Selamat siang Marsyanda Bayu Selamat siang Pak SMKN 57 Iya benar Oke Apa pendapat Marsyanda mengenai agenda Asita Jakarta Travel Mart tahun 2023 ini? Silahkan Saya jadi tahu bagaimana seller menjual produk-produknya dan bagaimana buyers membeli produk Oke Apa manfaat untuk seorang Marsyanda di agenda ini? Manfaat bagi diri saya yaitu saya bisa melatih kedisiplinan dan kinerja saya di Asita Jakarta Travel Mart ini Oke Sebagai seorang siswa SMK Pariwisata, apa harapan Marsyanda ke depannya? Harapan saya, saya bisa dapat ikut berpartisipasi dalam dunia pariwisata ini Oke Terima kasih Marsyanda Bayu SMKN 57 Iya sama-sama Oke Salam sukses selalu Iya sukses Selamat siang Ibu Mariani Paula La Prima Hotel Selamat siang Pak Oke Ibu sudah mengikuti acara AJTM sejak pagi hari ini Apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu dapatkan dari AJTM kali ini? Silahkan Oke terima kasih Pak Kalau untuk eventnya AJTM ini baru pertama kali kita bergabung Tetapi ada yang luar biasa sekali yang kami dapatkan dari AJTM ini Mulai dari kemarin ada tour di TMI Jadi kita hal baru buat kita, kita bisa mengetahui Taman Mini Indonesia Indah, Museum Indonesia, Wisata Burung Itu sesuatu yang luar biasa sekali Plus hari ini kita disuguhkan dengan banyak seller, buyer, orang-orang baru yang kita bisa berbagi banyak hal informasi Karena umumnya buyer-buyer belum mengetahui Labuan Bajo khususnya La Prima Hotel La Prima Hotel ini ada di Labuan Bajo di ujung baratnya Flores Jadi kalau sebelum tour ke Komodo, pasti mereka harus hingga di Labuan Bajo Menginap di Labuan Bajo Tentunya La Prima Hotel adalah salah satu hotel pilihan untuk bisa melakukan tour Island Hopping di Pulau Komodo, Rinca dan Taman Nasional umumnya Oke, apa harapan La Prima Hotel untuk kegiatan seperti ini? Kita berharap sih kegiatan ini menjadi kegiatan yang continue Jadi event-event ini jangan hanya dilakukan di Jakarta saja Pak Kalau boleh di Bali atau sesekali di Labuan Bajo, di Flores Sehingga semakin banyak mendatangkan buyer-buyer Bukan hanya buyer-buyer lokal tetapi buyer-buyer yang dari luar juga Sehingga semakin memperkenalkan Indonesia umumnya Dan juga ada daerah-daerah objek-objek wisata lainnya yang ada di Indonesia termasuk di ujung Flores Gitu Pak Oke, terima kasih Ibu Mariani Paula La Prima Hotel Terima kasih banyak Pak Selamat siang Pak Sosa Mendrova Siap Pak Love in Tours Indonesia Betul Pak Bapak sudah mengikuti acara AJTM sejak pagi hari tadi Betul Apa pendapat Anda mengenai kegiatan ini? Silahkan Ini kegiatan yang sangat luar biasa sekali Mempertemukan antara pelaku industri pariwisata baik dari hotel, baik dari atraksi Dan kemudian kami juga pelaku-pelaku industri pariwisata Pak Jadi itu sangat berkesan sekali Karena kami bisa mendapatkan update-update terbaru dari para sellers Begitu Oke, apa harapan Pak Sosa mengenai AJTM dan pariwisata Indonesia? Silahkan Pak Harapan saya sih di AJTM ini adalah bahwa ini jangan hanya sampai di sini Kita akan tetap berkesinambungan mempertemukan antara pelaku industri pariwisata dengan seller dan buyer Sehingga update-update informasi pariwisata di Indonesia semakin terupdate Pak Ke semua lini gitu Oke Terima kasih Bapak Sosa Mandrova Siap Pak Iya PT Lovin Turs Indonesia Betul Pak Thank you Pak Selamat siang Muhammad Rifah Al Bayhaki SMK Teladan Sejak pagi Anda sudah mengikuti acara AJTM 2023 Apa yang Anda lihat? Silahkan Saya mendapatkan pengalaman baru dan juga menambah wawasan dan juga saya mengetahui industri pariwisata Oke Anda sekolah di SMK Pariwisata Apa harapan Anda untuk pariwisata Indonesia? Saya berharap industri pariwisata semakin berkembang dan juga saya ingin terlibat di dalamnya Terlibat di dalam industri pariwisata Oke terima kasih Muhammad Rifah Al Bayhaki SMK Teladan Selamat siang Agnes Olivia SMK Kartini Siang Pak Sejak pagi Anda sudah mengikuti kegiatan AJTM tahun 2023 Apa menurut Anda acara ini? Silahkan Menurut saya acara ini adalah acara yang sangat penting bagi dunia pariwisata Karena disini mempertemukan perusahaan pariwisata tentunya Agar bisa saling mempromosikan perusahaan masing-masing Oke Apa manfaatnya untuk Anda? Silahkan Manfaatnya menurut saya acara ini sangat mengedukasi ya Mengedukasi diri saya sendiri tentunya Dan saya sangat senang bisa terpilih untuk bisa menjadi asyir Anda sekolah di SMK Pariwisata Apa harapan Anda untuk pariwisata Indonesia? Silahkan Saya berharap kita bisa lebih banyak tahu mengenai kegiatan-kegiatan dan pariwisata-pariwisata yang ada di Indonesia Karena Indonesia memiliki banyak budaya dan wisata awam yang bisa kita perkenalkan kepada negara-negara lain Oke Terima kasih Agnes Olivia SMK Kartini Selamat siang Ibu Bening Siang Bapak Sales Event Executive Cross Bali Breakers Betul Oke silahkan Ibu Bening mengikuti acara AJTM sejak pagi hari tadi Bisa bercerita sedikit mengenai event kita silahkan Saya merasa sangat luar biasa bisa join karena ini pertama kali saya join disini di AJTM Karena kebetulan memang juga disini buyer-nya dari berbagai market Domestic ada juga event dan maiz Karena kebetulan saya punya function room dan juga event space seperti itu Oke Jadi apa harapan dari Ibu Bening mengenai AJTM yang berhubungan dengan Cross Bali Breakers? Silahkan Harapan saya karena saya sudah dari pagi disini Pak Semoga nanti bisa closing deal bisnis for the future Karena memang kan kita tahu gak ada hal yang instan Tapi disini Bali Breakers saya mewakili bisa dipertemukan dengan AJTM yang di Ibu Kota Jadi sudah diberikan wadah satu wadah untuk bertemu banyak sekali AJTM dapat update apa dan lain sebagainya Saya harap dapat memberikan kontribusi lah nanti production dari hasil acara ini di dalam waktu dekat atau waktu menengah dan nanti untuk jangka panjang juga Oke terima kasih Ibu Bening Cross Bali Breakers Selamat siang Cynthia Yusuf Selamat siang Pak SMKN 24 Jakarta Timur Apa yang Anda ketahui tentang Asita Jakarta Travel Mart 2023 ini? Silahkan Pendapat saya tentang AJTM 2023 ini sangat menajukan dan juga ini adalah pengalaman baru bagi saya dan juga teman-teman Untuk mengetahui bagaimana para seller itu menjual produk-produk pada bayar dan juga mengetahui ini untuk pengalaman saya bagaimana di dunia kerja nanti Oke apa harapan Cynthia mengenai dunia pariwisata yang sekarang Anda pelajari di sekolah SMK Harapan saya terus maju ke depan saya harap benar-benar harus maju banget di dunia pariwisata ini Oke terima kasih Cynthia Yusuf SMKN 24 Jakarta Timur Selamat siang Pak Selamat siang Pak Anda mengikuti acara AJTM 2023 Apa pendapat Anda mengenai acara AJTM ini? Silahkan Untuk acara ini adalah yang pertama saya bisa mengetahui lebih banyak tentang bagaimana para bisnis travel untuk memperjualkan atau mempromosikan produk-produk mereka kepada para pembeli Itu yang pertama yang kedua adalah saya bisa tahu bagaimana atmosfer dari acara yang sebesar ini dari event-event yang memang penting dan event yang besar seperti ini Jadi atmosfernya itu cukup berbeda dari event-event yang memang ada di sekolah ataupun di jangkauan-jangkauan yang lebih kecil dari ini Anda sekolah di SMK pariwisata, apa harapan Anda mengenai pariwisata Indonesia? Silahkan Oke untuk harapan saya sendiri sebagai siswa dari pariwisata adalah saya bisa lebih mengenal lagi, jauh lebih mengenal lagi bagaimana objek-objek wisata maupun wisata-wisata yang ada di Indonesia ini Baik dari kulturnya maupun dari objek-objek yang ada di Indonesia Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki begitu banyak banget objek-objek wisata atau tempat-tempat yang sangat-sangat indah Yang saya pikir harus kita kelola, harus kita gali bagaimana si objek ini bisa terjadi atau bisa kita rawas sendiri Jadi seperti itu Oke, terima kasih Alfian Putra Prianto SMKN 73